Halo sahabat pecinta film, di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Swapping Perfect Neighbor 2020. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini, menceritakan tentang dua suami yang bertukar istri demi kepuasan. Mereka saling tertarik satu sama lain, sebab mereka sudah bosan melakukan enak-enak dengan istrinya sendiri. Nah bagi kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, tonton terus video ini sampai habis. Tapi sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, agar kalian mendapatkan notifikasi setiap channel ini update video terbaru. Di awal film, seorang pria yang bernama Jin Gu sedang fokus memainkan ponselnya sambil tiduran di atas ranjang. Saat ia asyik memainkan ponselnya, tiba-tiba istrinya yang bernama Jo Hee datang dan langsung mendekati Jin Gu, hingga kemudian merayu Jin Gu untuk enak-enak. Namun, Jin Gu yang sedang fokus dengan ponselnya itu, mengabaikan permintaan Jo Hee, ia bahkan menolaknya dan malah sibuk memainkan HP-nya. Hingga pada akhirnya Jo Hee merasa kecewa karena sang suami menolak keinginannya. Kesokan harinya saat Jo Hee akan berangkat kerja, ia terlihat buru-buru karena terlambat. Bukannya membangunkan sang istri, Jin Gu yang sudah bangun duluan, malah bersantai sambil main HP di sofa. Melihat kelakuan sang suami yang seperti itu, Jo Hee kemudian memarahi Jin Gu, namun Jin Gu tidak mempedulikannya, ia malah terlihat kesal dan kemudian menyuruh Jo Hee untuk segera berangkat kerja. Saat Jo Hee akan pergi, kemudian datang sepasang suami istri yang dimana sang suami bernama Yoo Jong dan istrinya bernama Hyun Jin. Mereka berdua sengaja datang, sambil memberi kue sebagai tanda perkenalan, sebab mereka adalah tetangga baru yang baru pindah ke dekat rumahnya. Jo Hee kemudian langsung memanggil sang suami untuk menemui mereka. Saat sang suami tiba di depan rumah, ia langsung kaget dan terpesona melihat tubuh melok Hyun Jin. Saat mereka bertiga sedang ngobrol, Jin Gu tanpa henti menatap bodi Hyun Jin seakan ia ingin menginginkan sesuatu. Yoo Jong yang melihat Jin Gu seperti itu terlihat risih, dan langsung membawa sang istri pergi. Siang harinya, saat Jin Gu sedang berjalan-jalan, secara tidak sengaja ia bertemu dengan Hyun Jin. Di situ Hyun Jin meminta tolong kepada Jin Gu. Untuk menggantikan salah satu lampu rumahnya yang rusak. Tanpa lama-lama setelah Jin Gu bersedia, Hyun Jin langsung menunjukkan lampu rumahnya yang rusak. Saat Jin Gu naik ke atas kursi, dan kursi tersebut dipegang Hyun Jin. Namun tanpa sengaja, wajah Hyun Jin berada di depan buruk kasur Jin Gu. Jin Gu yang seharusnya membutuhkan lampu, ia malah fokus melihat belahan gunung kembar yang dimiliki Hyun Jin. Karena terlalu fokus melihat sesuatu itu, akhirnya Jin Gu terjatuh. Dan karena hari itu adalah hari keberuntungannya, gunung kembar milik Hyun Jin tepat berada di depan wajah Jin Gu. Dengan sedikit malu, dan Hyun Jin yang merasa tanggung menawarkan dirinya kepada Jin Gu untuk bermantap matapan. Hingga akhirnya Jin Gu bersedia dan terjadilah enak-enak dengan durasi yang cukup dan seru. Sin berganti kepada Jin Gu yang sedang ditelpon istrinya. Dalam telepon, istrinya Mai ngatakan jika ia akan pulang terlambat sebab ada pekerjaan yang belum selesai dan harus diselesaikan pada saat itu juga. Setelah tahu istrinya akan pulang terlambat, Jin Gu pun kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah Hyun Jin. Di saat ia sudah berada di rumah Hyun Jin, ia mendengar desahan kenikmatan yang berasal dari lantai atas. Jin Gu yang sangat penasaran dengan suara tersebut, kemudian menuju sumber suara itu. Setelah ia sampai, ternyata sumber suara tersebut berasal dari sebuah kamar. Jin Gu kemudian semakin penasaran, dan saat membuka pintu kamar itu ia melihat Hyun Jin dan Yoo Jong sedang enak-enak. Sin berganti kepada Jo Hee yang baru pulang ke rumahnya. Saat ia tiba di rumah, ia melihat sang suami sedang fokus dengan laptopnya. Jo Hee yang penasaran dengan apa yang dilihat oleh suaminya tersebut, kemudian mendekatinya dan melihat apa yang sedang suaminya lihat. Tak lama kemudian, Jin Gu yang masih terbayang-bayang setelah melihat Hyun Jin dan Yoo Jong enak-enak, melampiaskan nafsunya kepada sang istri. Hingga kemudian pasangan suami istri tersebut melakukannya dengan gaya yang ia lakukan saat dengan Hyun Jin. Pagi harinya Jo Hee melihat sang suami sedang membuat makanan, yang dimana makanan tersebut sengaja ia buat untuk Hyun Jin. Kemudian Jo Hee berangkat kerja, dan saat di perjalanan mobil yang ia kendarai mogok. Yoo Jong yang secara kebetulan ada di situ, menawarkan tumpangan gratis kepada Jo Hee. Karena terburu-buru Jo Hee pun menerima tawaran Yoo Jong. Di tempat lain, Jin Gu yang sudah selesai membuat makanannya, kemudian mengantarkan makanan tersebut ke rumah Hyun Jin. Saat tiba di depan rumah, Hyun Jin yang baru selesai mandi mengajak Jin Gu masuk ke dalam. Saat Jin Gu sedang duduk, Hyun Jin mendekatinya sambil menggodanya. Setelah tergoda, Jin Gu pun tanpa berlama-lama langsung nyosor dan terjadilah enak-enak dengan adegan yang sangat luar biasa. Di sisi lain, Jo Hee dan Yoo Jong sedang berbincang di dalam mobil. Yoo Jong yang penasaran dengan Jo Hee kemudian merayunya. Jo Hee yang terlihat tertarik dengan Yoo Jong, terpancing dengan rayuannya. Hingga akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat dan melakukan enak-enak di sana. Setelah sama-sama merasakan istri-istrinya, kemudian para suami tersebut melakukan hal-hal yang tidak biasa mereka lakukan. Di mana Jin Gu membuatkan makanan untuk Hyun Jin dan Yoo Jong untuk Jo Hee. Hingga pada akhirnya mereka berdua bersepakat untuk bertukar istri untuk saling enak-enak. Esok harinya Jin Gu dan Jo Hee sedang membicarakan tentang apa yang sudah mereka lakukan dengan tetangga barunya. Akan tetapi hal tersebut tidak menjadi masalah, rumah tangga mereka justru semakin harmonis. Di akhir film, terlihat mereka berempat sedang ngobrol. Di situ Yoo Jong dan Hyun Jin berpamitan kepada Jin Gu dan Jo Hee. Mereka berdua akan pindah lagi sebab pekerjaan Yoo Jong yang sering dipindahkan. Jin Gu pun sangat berterima kasih kepada Yoo Jong dan Hyun Jin, sebab rumah tangganya telah kembali harmonis setelah mereka ada. Dan film pun selesai. Nah, jadi itulah tadi alur ceritanya guys. Jika suka dengan video ya, jangan lupa di like dan berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru yang pastinya lebih menarik. Terima kasih.